Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore. Selamat mengikuti ibadah Rumah Tangga, Rabu 11 November 2020, GPIB Maranata, Bandung. Kepada Bapak-Ibu yang ada di rumah dan di mana saja, selamat mengikuti ibadah ini. Hikmat dari Tuhan memampukan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam hidup setiap hari. Marilah kita memuji Tuhan dengan berdiri. Marilah kita siapkan hati kita, menghadap Allah Tuhan semesta alam. Karena besarlah perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji maha kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang kau pilih, yang engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji maha kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bawakan doa ini. Amin. Kita akan membaca Masmur Pujian yang diambil dari Kitab Masmur Pasar 23, ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca secara responsoria. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab engkau besertaku. Demikian firman Tuhan dari Masmur Pujian. Jemaat disipersilahkan duduk. Tuhan kulah gembalaku, Olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegatkannya. Dan karena namanya ditunjukkannya jalanku. Yang lurus darbakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saatnya kita masuk di dalam pemberitaan firman. Saya mengajak jemaat untuk mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga untuk sore hari ini. Terambil dari Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Inilah kami yang mempersiapkan diri untuk mendengarkan firmanmu agar di tengah-tengah gumul dan juang kami. Harapan kami tidak menjadi sirna, tetapi kami senantiasa menjadi pembawa kabar sukacita bahwa Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan memampukan kami untuk mengatasi berbagai gumul dan juang. Oleh karena itu, berbicara lah kepada kami agar iman dan jiwa kami senantiasa disegarkan. Inilah doa kami ke dalam tanganmu kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian kata firman. Hai Sion, pembawa kabar baik Naiklah ke atas gunung yang tinggi Hai Yerusalem, pembawa kabar baik Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat Nyaringkanlah suaramu, jangan takut Katakanlah kepada kota-kota Yehuda Lihat itu Allahmu Lihat itu Tuhan Allah Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya Seperti seorang gembala Yang menggembalakan kawanan ternaknya Dan menghimpunkannya dengan tangannya Anak-anak domba di pangkunya Induk-induk domba dituntunnya Dengan hati-hati Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah setiap orang Yang membacanya dengan sungguh-sungguh Mendengarkannya juga dengan sungguh-sungguh Dan mau melakukannya juga dengan sungguh-sungguh Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya 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 Selamat sore atau selamat malam Bapak Ibu yang terkasih Tidak terasa Tuhan sudah menghantar kita Masuk pada bulan November Dari bulan Januari Sampai dengan saat ini Walaupun Kita masih ada di tengah-tengah Situasi gumul besar Tetapi jangan lupa untuk senantiasa Mengucap syukur Tuhan menghantar kita Kita melewati waktu demi waktu Dalam hidup ini Sehingga tidak terasa Kita sudah tiba pada bulan November Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul Di kemudian hari Sampai dengan saat ini Pertanyaan itu adalah begini Sampai kapan kah COVID ini akan segera berakhir Ketika pertanyaan itu diajukan Tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan jawaban yang pasti Tidak sedikit orang Mulai merasa gelisah dan takut Jika kondisi ini tidak segera berakhir Sebagian orang mulai berpikir bagaimana kehidupannya di waktu-waktu yang akan datang Dan bagaimana masa depannya Karena sampai dengan saat ini tidak ada jawaban yang pasti Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi Ketika kita ada di dalam gumul dan juang bersama Mari kita memaknai gumul dan juang itu melalui pembacaan firman Tuhan Yang kita renungkan pada sore hari ini Ketika melihat dari pasal 40 ini Mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 Pembacaan firman Tuhan tadi pagi Bagian ini menunjukkan atau mau menyadarkan kepada setiap kita Bapak Ibu dan saya Manusia itu diibaratkan seperti rumput dan bunga Ada saatnya berkembang Tetapi ada waktunya menjadi kering dan menjadi layu Dengan kata lain firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita semua Bapak Ibu dan saya Menunjukkan tentang identitas kita Sebagai manusia Jangan pernah melupakan bahwa manusia itu terikat pada kefanaan dan kepapaannya Inilah identitas manusia Bahwa manusia itu terbatas adanya Manusia adalah bukan manusia yang super kuat Ada saat-saatnya Semua itu menunjukkan bahwa manusia dalam segala keterbatasannya Itulah yang digambarkan pada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 Tetapi ketika membaca mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 Seakan-akan firman Tuhan mau memberikan pesan kepada kita Walaupun manusia terikat pada keterbatasannya karena kefanaan dan kepapaannya Tetapi tidak menempatkan manusia atau memposisikan manusia untuk tidak memiliki harapan Ya Bapak Ibu yang terkasih ketika membaca kitab Yesaya Konteksnya adalah bahwa Israel sedang berada di dalam pembuangan 70 tahun pembuangan di Babel Jika merunut waktu maka perjalanan pembuangan di Babel Masa-masa yang harus dijalani di Babel bukanlah waktu yang sebentar Tentu ini merupakan waktu yang sangat-sangat panjang Mungkin ketika awal masuk ke tanah pembuangan bisa menjalani Tetapi lama-kelamaan pada akhirnya mulai tiba pada titik jenuh Atau mulai pada tiba pada titik dimana kapan kah muncul pertanyaan Kapan kah penderitaan atau hukuman ini akan berakhir Sekali lagi bahwa di dalam melihat peristiwa-peristiwa itu Ketika bertanya, ketika putus asa, ketika kehilangan harapan Kembali diingatkan bahwa inilah hakikat manusia yang sebenarnya Manusia penuh dengan keterbatasan Manusia terikat pada kefanaan dan kepapaannya Namun kemudian ada jawaban yang memberikan sukacita Walaupun manusia terikat pada kefanaan dan kepapaannya Tetapi ada berita sukacita dan itu menjadi perikop yang kita baca pada sore hari ini Apa isi berita sukacitanya? Isi berita sukacitanya ada pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 Itu isi beritanya Oleh karena itu sebelum masuk di dalam isi berita sukacitanya Pada ayat yang ke-9 dikatakan Inilah kabar sukacita Dan kabar sukacita ini harus disuarakan, harus dikumandangkan Ke berbagai penjuru pelosok-pelosok daerah Apa yang harus disuarakan Apa yang harus dikumandangkan ke berbagai penjuru itu Ayat 10 mengatakan Bahwa Tuhan akan datang dalam pawai kemenangan Tuhan datang dengan tangannya yang perkasa Dan keperkasaan tangannya semata-mata untuk membawa umat ini Menikmati keselamatan yang berasal daripada Tuhan Oleh karena itu pada ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Akan tiba waktunya bahwa hukuman dan penderitaan yang dialami oleh bangsa ini akan berakhir Tangan Tuhan akan turun dan tangan Tuhan akan berdaulat Sehingga membawa kemenangan Dan kemenangan itu dibawa dalam pawai kemenangan Perarakan kemenangan Karena Tuhan telah mengalahkan musuh-musuh umatnya Dengan cara memakai kores Lewat kores akhirnya bangsa Israel diberikan kebebasan untuk keluar dari tanah pembuangan Kemudian yang menarik lagi Berita keduanya adalah Ayat yang ke-11 Ayat yang ke-11 disitu dikatakan bahwa Tuhan datang seperti seorang gembala Ya Bapak Ibu ketika bicara tentang seorang gembala Ini adalah metafora yang tidak asing bagi bangsa Israel Kita bisa membaca itu juga dalam Masmur 23 Bahwa Tuhan turun tangan Tuhan langsung menjumpai umatnya Apa yang dilakukan oleh seorang gembala Dalam hal ini Tuhan Yang pertama adalah dia menghimpun Yang kedua adalah dia memangku Dan atau menggendong Dan yang ketiga adalah dia menuntun Tiga hal yang dilakukan oleh seorang gembala Yang pertama adalah dia akan menghimpun Mengumpulkan umat yang tercerai berai Karena hukuman dan penderitaan itu Dia akan menghimpun dan mengumpulkan mereka Untuk membawa mereka Kemudian menuntun mereka Kepada karya keselamatannya Yang kedua dari ayat 11 ini Berita sukacitanya adalah dia menggendong Artinya Tuhan tidak hanya duduk di belakang meja Tapi Tuhan turun langsung Dia menggendong domba-dombanya yang mengalami kesakitan Dia menggendong domba-dombanya yang sedang bergumul Kemudian bersama-sama dengan domba-domba yang lain Yang menuntun untuk menikmati Apa yang menjadi karya keselamatannya Oleh karena itu kemudian Kalau kita melihat dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 Berita tentang sukacita itu Ada di dalam Kalau dalam perjanjian baru Itu diterjemahkan dalam kehadiran Yesus Kristus Ketika penjelasan firman Tuhan ini sudah dijabarkan Pertanyaannya adalah Apa kesimpulan dari firman Tuhan ini untuk kita semua Bapak Ibu dan saya Saat ini kita masih sedang ada dalam pergumulan besar Kita sedang menggumuli Kapan kah kemudian kita akan kembali pada keadaan yang normal Yang di dalamnya kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kalah Memang tidak mudah Karena klaster-klaster ini terus berkembang Saat ini klasternya adalah family keluarga Ya bukan perkara yang mudah untuk menghadapi semuanya itu Tetapi satu hal dari firman Tuhan pada sore hari ini mau mengatakan Walaupun kita terikat pada kefanaan dan kepapaan Dan menunjukkan bahwa kita manusia yang terbatas Tetapi kita memiliki Tuhan Yang akan senantiasa turun tangan Yang menunjukkan kepeduliannya Yang mau memberikan pesan kepada kita Bahwa gumul dan juang kita akan tiba pada ujungnya Kita akan kembali berjalan bersama-sama dengan Tuhan Tuhan akan menuntun kita kembali untuk masuk Pada tempat-tempat yang mana dia sudah sediakan Sehingga di dalamnya kita bisa menikmati berkat-berkatnya Dengan kata lain firman Tuhan mau mengatakan kepada kita Walaupun kita dalam kondisi yang sangat terbatas Tetapi jangan pernah kehilangan harapan Karena itu mari kita terpanggil untuk menyatakan berita sukacita ini Bahwa dia peduli kepada kita Tidak ada pergumulan yang kekal Tetapi yang ada adalah rancangan keselamatan yang kekal Jangan pernah kehilangan harapan Dia akan memberikan masa depan yang jauh lebih indah Inilah firman Tuhan untuk kita sore hari ini Amin Gembala bang bersulingan merdu Membimbing aku pada air tenang Dan membaringkan aku berteduh Di padang rumput hijau berkena Oh gembalaku itu Tuhanku Membuat aku tentram benih Mengalir dalam sungai kasihku Kuasa damai jelang benih Kepada domba haus dan lesu Gembala baik memberikan air segar Kedalam hati haus dan senduh Di padang rumput hijau berkena Diberinya air hidup yang benar Oh gembalaku itu Tuhanku Membuat aku tentram benih Mengalir dalam sungai kasihku Kuasa damai jelang benih Mari kita masuk di dalam doa syafaat Kita berdoa Engkau menghantar kami dengan firman Pesan firman pada malam hari ini Mengingatkan kami untuk tidak kehilangan harapan Walaupun dalam segala keterbatasan Kondisi menempatkan kami juga dalam segala keterbatasan Yang terkadang kami juga kehilangan pegangan dan harapan Tetapi firman ini menjadi berita sukacita Bahwa pengharapan kami tidak akan pernah disiasiakan oleh Tuhan Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan memberikan jaminan bahwa ketika memberikan nafas kehidupan Tuhan pasti menjamin Tuhan menjamin kelangsungan hidup setiap kami Tuhan tidak hanya duduk di atas taktanya Tetapi Tuhan turun langsung ke dalam kehidupan umat Tuhan ada bersama-sama dalam gumul dan juang umat Tuhan hadir sebagai seorang gembala Yang menghimpun, yang menggendong, bahkan yang menuntun Bapak, karena segala keterbatasan sebagai domba-dombamu Maka seringkali kami bisa salah menafsirkan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami Ketika kami salah menafsirkan, kami juga bisa salah mengambil keputusan dan tindakan Tetapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini Kembali kami diingatkan bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan tidak akan tinggal diam Tuhan akan turun Turun tangan untuk membawa umat hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan Tuhan datang di dalam perarakan kemenangan Karena tangan Tuhan akan turun langsung Dan Tuhan akan menyatakan rencana dan karya keselamatannya Biarlah dengan firman Tuhan pada sore atau malam hari ini Kami senantiasa menikmati sukacita Dan berita sukacita ini membangun iman percaya kami Bahkan membawa dan mendorong kami untuk tetap terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan Kami berdoa untuk umatmu Tuhan sayangi mereka Tuhan pelihara mereka Tuhan jangkau apa yang mereka butuhkan Bagi opa-oma yang sudah berusia lanjut Tuhan senantiasa menghadirkan sukacita Dalam kehidupan mereka Bagi jemaat-jemaat yang bergumul Mari Tuhan terlibat langsung di dalamnya Memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa mereka Apa yang mereka perlukan Kiranya Tuhan menjadi solusi yang tepat Berdoa bagi anak-anak kami yang menempuh pendidikan Kiranya Tuhan masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan keceriaan Berdoa juga bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan dan mencari jodoh Tuhan sayangi mereka Biarlah mereka menemukan jawaban yang tepat yang berasal daripada Tuhan Kami serahkan gerak layan kami dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya Biarlah semua itu semata-mata adalah bentuk kami melayani Tuhan Berdoa juga untuk T.O.M.M. yang senantiasa memberikan waktu dan tenaga mereka Agar firman Tuhan bisa sampai ke seluruh umatmu Firman Tuhan boleh didengarkan oleh umatmu Biarlah Tuhan memberkati tenaga-tenaga mereka dan pelayanan mereka Dan cara Tuhanlah memperhitungkan apa yang Tuhan mau berikan bagi kesetiaan mereka Terima kasih Bapak kami mau berdoa untuk semua yang terlibat dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan berkati kami semua Dan doa ini kami alaskan di dalam doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan puasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita masuk di dalam pengucapan syukur Ada banyak berkat sudah Tuhan berikan sampai hari ini Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Dengan mengingat ajaran Tuhan Dalam Kitab Amsal 11 Ayat 24 dan 25 Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ia sendiri akan diberi minum Tuhan mencipta semesta Ku'alnya yang eaten Kau'lah yang mahamu lidah Sungguh besar tak daru dia Yang kau beri Pemberian kami selamanya Dari tanganmu asalnya Yang kau terima itulah Yang kau beri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kami mengundang berdiri Kami akan membawakan doa persembahan Bila hari ini kami mampu mempersembahkan syukur Semua berasal dari Tuhan Kami sadar Persembahan syukur ini tidak sebanding dengan berkat yang engkau berikan Tuhan Yesus terimalah ungkapan syukur kami ini Amin Jemaat tetap berdiri Amanat pengutusan untuk kita pada sore hari ini Jangan pernah kehilangan harapan Tuhan turun tangan Ia hadir sebagai gembala Yang menjamin bahwa pergumulan kita Akan tiba pada ujungnya Tuhan kau gembala kami Tuntun kami dombamu Berilah kami menikmati Himat pengorbananmu Tuhan Yesus juru selamat Kami ini milikmu Tuhan Yesus juru selamat Kami ini milikmu Kehendakmu kami cari Ingin turut maksudmu Tuhan isi hati kami Dengan kasihmu penuh Tuhan Yesus juru selamat Tak terhingga kasihmu Tuhan Yesus juru selamat Tak terhingga kasihmu Bapak ibu kita tiba pada akhir Dari ibadah keluarga pada sore hari ini Dengan terima berkat Untuk itu Angkatlah hati Dan arahkanlah pikiranmu Masing-masing kepada Tuhan Dan terimalah berkatnya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih ala Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai saudara Mulai saat ini Sampai selamanya Amin 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 Terima kasih.